Hai cofrens disini kita punya pertanyaan 1 per 4 dikurang 3 per 6 sama dengan berapa ya Yuk kita kerjain bareng-bareng pasti mudah jadi kita tuliskan dulu soalnya 1 per 4 dikurang dengan 3 per 6 sama dengan Untuk pengurangan pecahan seperti ini kalau masih berbeda penyebutnya Penyebut itu angka yang ada di bawah karena masih berbeda harus disamakan terlebih dahulu Menggunakan konsep KPK KPK itu kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut yang ada 4 dan 6 Ini bisa kita gunakan cara ataupun faktorisasi prima ya cofrens kita buatkan pohon faktornya Untuk 4 kita akan bagi dengan bilangan prima terkecil Bilangan prima itu bilangan yang hanya memiliki 2 faktor yaitu 1 dan dirinya sendiri 4 bisa dibagi bilangan prima terkecil 2 hasilnya adalah 2 2 merupakan bilangan prima maka pohon faktornya sudah berhenti Kita buatkan sebagai faktorisasi prima 4 sama dengan angka yang kita lingkari kita kalikan 2 kali 2 2 nya sebanyak 2 maka sama dengan 2 pangkat 2 Selanjutnya untuk 6 lagi bisa dibagi bilangan prima terkecil 2 hasilnya adalah 3 3 merupakan bilangan prima maka pohon faktornya sudah berhenti Kita buatkan sebagai faktorisasi prima 6 itu sama dengan 2 dikali 3 Untuk mendapatkan KPK dengan cara seperti ini kita akan kalikan semua faktor primanya Apabila ada yang sama kita akan pilih pangkat tertinggi Nah ini ada yang sama ya conference 2 pangkat 2 sama 2 yang tertinggi itu 2 pangkat 2 Sehingga yang kita ambil untuk dikalikan ini 2 pangkat 2 dan yang berbeda adalah 3 Kita coba kalikan dulu maka ini KPK nya adalah Yaitu 2 pangkat 2 dikali dengan 3 2 pangkat 2 2 kali 2 masih dikali 3 2 kali 2 sama dengan 4 4 nya dikali 3 4 kali 3 sama dengan 12 ya conference kita kembali ke atas Maka yang sebelumnya 1 per 4 supaya jadi penyebutnya seperti KPK nya yaitu 12 Maka penyebutnya ini 4 harus dikali 3 supaya jadi 12 ya conference Maka kita tulis dikali 3 sehingga pembilang juga harus dikali angka yang sama yaitu dikali 3 Ini masih dikurang dengan yang sebelumnya 3 per 6 pun demikian Untuk penyebutnya 6 supaya jadi KPK nya 12 Tentunya harus dikali 2 ya conference karena 6 kali 2 12 Sehingga pembilangnya juga dikali 2 Maka kita dapatkan 1 kali 3 3 per 4 kali 3 12 Dikurang 3 kali 2 adalah 6 per 6 kali 2 Hasilnya adalah 12 ya conference sama dengan Nah kalau kita punya bentuk seperti ini sudah sama penyebutnya Maka tinggal kita kurang pembilang yang ada Tetapi di sini angka yang mau dikurangkan itu lebih kecil dari pengurangnya Maka dari itu apabila ada bilangan yang kecil dikurang dengan bilangan yang lebih besar Maka akan bertanda bilangannya itu akan bertanda tandanya negatif Langkah berikutnya untuk bilangannya yaitu yang lebih besarnya akan dikurang dengan yang lebih kecil Jadi 6 dikurang 3 per penyebutnya sama seperti di sebelah tulis ulang ya conference yaitu penyebut 12 Maka akan sama dengan negatif dari Kita kurangkan ada 6 kurang 3 hasilnya adalah 3 maka kita punya 3 per 12 Nah kita perhatikan di sini ya conference ini 3 sama 12 nya masih bisa disederhanakan Dengan mencari FPB faktor persekutuan terbesar dari pembilang dan penyebutnya Ayo conference kita cari Untuk 3 ini sudah merupakan bilangan prima Tulis saja 3 sama dengan 3 Untuk 12 bisa dibuatkan pohon faktornya 12 bisa dibagi bilangan prima terkecil 2 hasilnya adalah 6 Nah ini 6 bisa dibagi bilangan prima terkecil 2 hasilnya adalah 3 3 bilangan prima maka sudah sampai di sini pohon faktornya kita lingkari untuk yang merupakan bilangan prima Selanjutnya ini 12 nya kita buatkan sebagai faktorisasi prima 2 dikali dengan 2 dikali dengan 3 2 nya sebanyak 2 bisa dituliskan jadi 2 pangkat 2 dikali 3 Nah untuk FPB sendiri kita akan pilih faktor prima yang sama dan untuk pangkat yang terendah Nah di sini masing-masing ada 3 ya conference ini pangkatnya sama Sama-sama pangkat 1 maka salah satunya saja kita ambil Maka dari itu kita dapat FPB nya adalah 3 Kita kembali ke penyelesaian kita Pembilang penyebutnya harus dibagi dengan FPB nya yaitu 3 ya Ini dibagi 3 sehingga kita akan dapatkan hasil akhirnya akan sama dengan Tandanya adalah negatif 3 bagi 3 adalah 1 Per 12 dibagi 3 adalah 4 Maka dari itu telah kita dapat nih conference 1 per 4 dikurang 3 per 6 sama dengan negatif 1 per 4 Wah kerja bagus conference kita sudah mendapatkan jawabannya Tetap semangat belajar ya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya